Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Juli rendungan kita adalah Baik Allah Solusi Dosa Firman Tuhan, sesungguhnya Tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan, dan Pendengarannya tidak kurang tajam untuk Mendengar, tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu dan Alamu, ialah segala Kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Isaiah 59 Ayat 1 sampai dengan 2 Ayat ini berkata Bukannya tangan Tuhan kurang panjang Untuk menyelamatkan kita, dan Bukannya telinga Tuhan kurang tajam Untuk mendengar doa, tetapi Dosalah yang menjadi penghalang Antara Allah dan manusia Dan dosalah yang membuat Allah bersembunyi dari manusia Semua manusia telah berdosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 Akibatnya Allah terpisah Dan bersembunyi dari manusia Baik Allah solusi dosa Tetapi Allah itu mengakasih Kepada anak-anak dan umatnya Segala penghalang tadi Dibereskan oleh Allah Dengan solusi yang luar biasa Pada masa perjanjian lama Solusi yang diberikan Allah Adalah baik Allah Siapapun orang Israel Yang berdosa Datang ke baik Allah Membawa korban hewan Semua dosa tadi dipindahkan Kepada hewan korban Dan hewan korban tadi Menerima hukuman dosa Itulah sebabnya Hewan itu mati dikorbankan Supaya orang yang membawanya Dibebaskan dari hukuman dosa Itu solusi sementara Baik Allah solusi dosa Tetapi Allah kemudian Membuat solusi yang permanen Bukan lagi baik Allah Buatan tangan manusia Tetapi Allah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Menjadi baik Allah yang sesungguhnya Sehingga siapapun yang jatuh dosa Bisa datang kepada Yesus Dan beroleh pengampunan Sehingga manusia Bisa diberkati Allah Tidak hanya berhenti Sampai disitu saja Bahkan Allah menjadikan manusia Sebagai baik Allah Kamu adalah baik Allah Dan bawa roh Allah Diam di dalam kamu 1 Korintus 3 ayat 16 Artinya Pengampunan dosa Telah melekat pada kita Selamanya Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati